ya oke kita pakein mega diansi kita ganti sama zenta ya jadi kita pake 3 ini oke nah sekarang kita coba selamat menikmati selamat menikmati Pokemon World Tournament untuk di Pokemon World Tournament karena apa? karena disana para top top global atau pokoknya player-player GG nya lah ya kita bisa ngeliat meta dari sana oke nah kalau kalian udah baca juga ya untuk di pet apa namanya what the heck malah keluar oke untuk di ini untuk yang di surat terbaru itu kan kita berarti tau ya Mega Mew2Y itu rilisnya pas event Christmas Christmas itu event Natal ya yang artinya akhir Desember gitu ya 25 Desember atau ya deket-deket itulah ya deket-deket itu yang artinya Mega Mew2Y itu metanya masih lama jok kalau kita mau nunggu ya masih ada Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November terus yang terakhir Desember berarti masih sekitar 7 bulan ya masih sekitar 7 bulan jok 7 bulan enggak mungkin tanggal 5 berarti sekitar tanggal 20 sih tanggal 20 Desember ya kalau misalkan beneran bareng event Christmas itu 20 Desember oke berarti Meta Mega Mew2X masih lama ya Meta Mega Mew2X masih lama oke kita coba lihat ini untuk Pokemon World Tournament oke di ranking server Cina kita lihat yang ini ya oke nah Pokemon-Pokemon apa yang menjadi Pokemon apa namanya yang menjadi Pokemon apa sih namanya Unique ya Unique Pokemon atau apa sih aku lupa jok Elite sorry sorry namanya Elite Pokemon ya kalau aku sendiri ya yang jadi Elite Pokemon itu adalah Mega Diancy Mew Origin sama Mega Mew2X ya ini kalau aku mungkin rata-rata di server global juga kayak gitu ya kita coba lihat di ranking server ranking atau yang ini ya battle area ranking battle area ranking jadi kita lihat semuanya nih oke untuk Drupi ini ini ya gigi lah ya gigi ini yang jadi Pokemon Elite nya itu adalah Mega Mew2X oke ini ya Mega Mew2X nya ada 2 terus abis itu Zamazenta ya Zamazenta nya ada 2 terus ada lagi yang dijadiin Pokemon Elite siapa coy gak ada ya cuman 2 doang jok dia pake Pokemon Elite nya iya gak sih iya gak sih cuman 2 ya cuman 2 ya bener 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 yes bener jok cuman 2 doang ya dia pake Pokemon Elite nya Mega Mew2X sama Zamazenta si Binz ini Binz ini juga VIP 20 ya ini Mega Mew2X jelas ya Zamazenta jelas Mega Mew2X Zamazenta sama siapa lagi yang jadi udah ya cuman 2 doang dia juga jok pake ya Pokemon Elite nya rata-rata cuman 2 ya aku sendiri pake 3 jangan-jangan jok pasti kalian juga 3 sih ya gak mungkin cuman 2 jok ya gak sih ya ini cuman 2 Mega Mew2X Zamazenta ya semuanya hampir semuanya ini Eddie Eddie ada Mega Mew2X ada Zamazenta ini ya 2-2 terus abis itu udah itu doang Mega Mew2X sama Zamazenta doang ya itu udah 3 orang paling atas cok nih 1 server sama aku Baby Shark Mega Mew2X Zamazenta udah ya Mega Mew2X sama Zamazenta oh rata-rata kayak gitu ya bunyi ini Mega Mew2X sama Zamazenta oke udah itu doang tuh Mega Mew2X sama Zamazenta wah ini si Hamzah ASU F2P ini Mega Mew2X Zamazenta aku sendiri yang gak pake Zamazenta cok kita ganti deh ya kita ganti cok what the heck malah aku quick formation salah setting oke Mew Origin malah gak dipake ya orang-orang pakenya itu malah lebih ke Zamazenta ya oke kita pakein Mega Diancy kita ganti Zamazenta ya jadi kita pake 3 ini oke nah sekarang kita coba ubah ya kita coba ubah oke jelas yang pertama kita pake adalah Mega Mew2X terus habis itu ada Zamazenta nya udah 2 ini ya terus Mew Origin nya berarti kita pake disini Mew Origin nya itu bareng si Mega Mew2X oke nah ini karena ada Mega Mew2X kita pake si ini nih nah Marcedo oh gini gini aja berarti ya gini terus kita pake ini ini ya gak sih nah gini cok nice sekali ya nice sekali oke ya gak sih bener kan ya bener ya bener bener tapi harusnya pake shiny Mega Garde aja deh nah shiny Mega Garde terus pake si Cernes nah yang ini kita jadiin pake si Mega Diancy set Mega Diancy taruh depan kan ya oke new origin siapa lagi ya ini deh ya kita pakein sel lebih oke yang depan kita taruh hooh kah hooh kah atau siapa ya pake S plus aja S plus kita taruh hooh kali ya hooh lebih GG gitu oke hooh ini ya selebi nice terus yang awal wah ini udah GG banget tinggal ini nih ini udah cuman modal 2 pokemon itu doang kita pakein ini juga loh ini masih bisa diisi 1 lagi nih si Zamazenta sebenernya nah oh gak bisa ya oh iya Zamazentanya udah 2 ini tinggal si ini doang nih pokemon elite nya 1 gak bisa karena mega mutu X harus saman-saman Zenta ya oke jadi ini kayaknya paling nice ya paling nice paling good kayak gini nih nah cuman masalahnya ini nih sebenernya ini disini bisa gini ini disini deh nah ini disini nice gini ya nah udah ini udah GG banget anjir kayak gini ya oke oke 1 2 nah ini itu kita masukin pokemon pokemon ini aja deh kita pakein Palkia di eksekutornya kita pakein Kyogre nah udah harusnya gini aja ya offense nya oh iya ya bener juga ya kenapa gak kepikiran kayak gini oke untuk defense nya kita benahi juga ya untuk defense nya kita benahi juga ini jelas kita masukin ini defense nya yes kayak gini terus kita kasih shiny mega guard D oke kita tukar sama-sama gini nah kayak gini kita tambahin marcedo elite card in the same kok elite card ini kan bukan elite card co aku lepas gak kamu ini kesini nah gitu aja sulit oke terus mega rekuasa loh mega rekuasa aku ilang oh ini kan harus SS ya aku kira loh mega rekuasa aku ilang loh elite card in the same line up loh cannot exit oh ini ini ada dua ya ampun oke nah ini disini nah terus pake mega diensi nah gini maksudku co terus kita S plus lagi kita tambahin tadi apa sih ya satunya kok ada oh ada ho-oh ho-oh pg nah kan ada pg ada ho-oh juga nah kayak gini ya nice ini nice 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 udah terus ini yang terakhir udah kita pakein pokemon pokemon ini aja ya ini kita taruh belakang ya mega tiranitar belakang aja gak apa-apa udah kayak gini co kayak gini udah best banget nih udah best banget nih ini bisa kita giniin sih ya jadi marsidonya biar gak gampang mati taruh di belakangnya sama nah kayak gini ya nah itu tuh bisa tuh ini kalau untuk yang server global ya untuk yang server global nah untuk yang server Cina nih ya aku liatin ya ranking satunya nih ranking satunya yang jadi pokemon elite itu eternatus nih eternatus habis itu flame white curem flame white curem ini ada dua flame white curemnya sama pg bayangin pg co pg masih jadi elite pokemon pg masih jadi elite pokemon kalau yang ini area flame white curem ini ada dua ya flame white curem terus serneas bayangin serneas masih ya serneas masih menduduki elite pokemon nih yang ketiga nih elite pokemonnya magiarna serneas magiarna sama serneas elite pokemonnya cok ini pg elite pokemon serneas elite pokemon tuh pg serneas magiarna itu masih GG banget nih zigarde sama magiarna what the heck elite pokemonnya dia pake seeking anjir ini ngecek sih dia ngecek nah gardarin ini salah satu top global gardarin ini gila banget nih cp nya 17 juta 18 juta 12 juta itu kalau digabung bisa berapa cok ya 50 juta pokemon elite nya solgaleo magiarna miu origin gardarin yang biasanya aku liatin ya top globalnya ini flame white curem pg pokemon elite nya ini pokemon elite nya solgaleo zama zama zenta zama zenta zama zenta magiarna flame white curem serneas pegi nah itu pokemon itu itu yang dipake di atas atas nah itu pasti ditiru sama yang bawah-bawahnya juga sih ini kayak yang sama sih kayak di server global droobie pokemon elite nya mega miu 2x zama zenta udah cuman itu doang ini mega miu 2x zama zenta udah eddy mega miu 2x zama zenta baby shark mega miu 2x zama zenta udah sampe kebawah itu mega miu 2x zama zenta semua nih mega miu 2x zama zenta dan mereka ditaruhnya di satu line up yang sama ya mega miu 2x zama zenta ini mega miu 2x marcedo sama new origin hype monitor zama zenta bintang 4 doang yuna yuna ini shiny mega garde sama mega miu 2x malah zamanya gak di ini ya karena zamanya bintang 4 doang tuh ya rata-rata mereka satu in sama di satu line up itu bisa kalian tiru banget kalau misalkan kalian kebingungan gimana cara nyusun line up di apa ini namanya pokemon world tournament ya di pwt ya aku juga baru sadar itu dan udah aku benerin ya punya aku ini barusan ya udah aku benerin disini kalian bisa tiru kalau misalkan kalian ada mega miu 2x nya ya kalau misalkan kalian ada mega miu 2x nya kalau gak ada ya seenggaknya pokemon yang aku sebut-sebutin tadi itu bisa kalian pake disini tuh masih ada pg serneas magearna solgaleo zigarde itu dijadikan pokemon elite yang artinya itu pokemon masih berguna banget karena mereka masuk ke pokemon pokemon elite di pokemon world tournament oke itu semoga membantu ya semoga membantu bisa kalian pake ini nih zigarde lagi nih ya pg lagi nih flame white curem oke sampai ke bawah-bawah juga pg nekrosma nih masih ada yang pokemon elite nya nekrosma oke ini magearna ya mega garcom nih mega garcom juga jadi pokemon elite nah itu ya nah selain yang disebutin tadi misalkan kayak siapa lunala hupa shiny mega gengar yang baru-baru lagi tuh siapa sih di mega tiranitar itu udah gak jadi pokemon elite gak jadi pokemon elite yang artinya meta mereka itu masanya udah berakhir mereka udah gak terlalu berguna di meta sekarang ini setelah adjustment ya kalau sebelum adjustment atau meta di server global sekarang ya itu tadi ya mega mewtwo x zamazenta shiny mega gardefoir itu yang kepake kepake di ini tadi ya miu origin oke itu ya semoga kalian paham itu simple banget sih kalian harusnya bisa paham lah ya paham udah kalian harus ganti ini biar poin kalian juga apa namanya bisa gede gitu kalau poinnya gede ini soalnya rewardnya lumayan walaupun emang battle-nya ini ngelawan banyak orang banget ya nah rewardnya ini ya kalau yang di final tier ya sebenarnya rewardnya cuma fancard ini doang tapi disini bisa dapet diamond coy kailan coy seenggaknya kalian masuk ke 50 besar aja deh ya itu udah 700 lumayan ya oke itu coy ya aku cukupin sampai sini videonya kalau kalian suka dengan video klik like share kalau kalian suka dengan gaming seperti ini jangan lupa subscribe thanks for watching see you next video salam hampas gaming bye selamat menikmati selamat menikmati